Selesai pilkada Jakarta, saya kalah di Jakarta, tapi itu justru menjadi lecutan buat saya untuk lebih mengenal Indonesia, segala kompleksitasnya, tidak boleh ada yang merasa kemudian atas nama kebebasan, kemudian justru menjadi aktor-aktor yang menyebarkan fitnah, hoaks, berita palsu, ujaran kebencian. Karena freedom of speech itu tidak sama dengan hate speech. Kan kemarin sebetulnya sempat ada kabar-kabar sebetulnya Demokrat mau ditarik juga ke gerbong koalisi. Nah ternyata kita saksikan sampai hari ini kenyataan itu tidak ada. Apakah sebetulnya memang Demokrat pernah mengusulkan Mas Agus misalnya untuk jadi masuk kabinet gitu. Kecewa tuh wajar dalam arti ada harapan kan sebetulnya kan, harapan bergabung begitu enggak, ya kok nggak jadi sih. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, sosok yang satu ini masih muda, tapi dia sudah mulai dipercaya untuk ikut mengendalikan partai, nakoda partai. Dia adalah putra presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang biasa disapa dengan AHY. Nah saya akan berbincang panjang lebar dengan AHY, terkait dengan apakah dia kecewa tidak masuk kabinet, bagaimana posisi Demokrat ke depan, lalu bagaimana dia mengendalikan partai Demokrat untuk mempertahankan atau meningkatkan suara hingga lima tahun yang akan datang. Dan apakah dia sudah mempersiapkan diri untuk lima tahun yang akan datang. Semuanya akan terjawab dalam pembincangan kali ini. Yuk ikuti saya. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang sudah sangat terkenal, dan akhir-akhir ini sering menyedot perhatian publik, karena banyak yang pengen selfie. Dan setiap menghadiri event apapun, banyak yang memanggil-manggil namanya. Ya, dia adalah Agus Harimurti Yudhoyono, atau Mas Agus, atau AHY. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Kohar? Baik, baik, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang paling penting sehat dulu. Iya, betul. Mas Agus juga segar. Alhamdulillah. Setelah diuji dengan kehilangan ibu, terus kemudian tidak lama berselang nenek. Kan kemudian Mas Agus sempat vakum beberapa saat, tapi kemudian sekarang sudah, saya lihat sudah segar lagi. The show must go on. The show must go on. Bagaimana sekarang situasinya ini? Iya, Mas Kohar terus terang, tahun 2019 ini adalah tahun terberat untuk keluarga kami. Iya. Kehilangan ibu daerah tercinta, alhamdulillah Ani Yudhoyono. Iya. Kemudian belum 100 hari, kemudian eang kami. Iya, iya. Tentunya untuk Pak SBY dan kami, anak-anaknya juga merasakan betul kehilangan yang mendalam. Iya. Sehingga sebetulnya sampai dengan hari ini pun kami terus menata hati. Sesekali tentunya masih merasakan betul ternyata ibu Ani sudah tidak ada. Seperti tidak percaya begitu bahwa ibu Ani sudah tidak ada. Karena biasanya dalam setiap suasana selalu hadir ibu Ani. Suka dan duka. Selalu bersama-sama keluarga kami itu kecil tapi cukup dekat. Begitu. Tapi yang jelas setelah kami mencoba untuk menatap jauh ke depan bahwa ibu Ani tidak ingin anak-anaknya berkepanjangan sedihnya. Ibu Ani pasti ingin di alamnya sana dan tersenyum bahagia jika melihat anak-anaknya kemudian bisa bangkit, tegar, move on, and move forward. Mudah-mudahan ini yang akan saya jalankan. Dan mudah-mudahan juga bisa mewujudkan apa yang diharapkan ibu Ani untuk anak-anaknya. Keyakinan itu tumbuh dari mana? Atau siapa yang mengajak sampai keyakinan bahwa oh pasti ini ibu Ani tidak menghendaki yang seperti ini? Atau pengalaman sebelum-sebelumnya ibu Ani selalu tidak suka kalau melihat misalnya Mas Agus murung atau bagaimana? Nilai itulah yang saya pegang sampai sekarang. Saya selalu terharu ketika mengingat kembali masa-masa ibu Ani sakit di Singapura, di rumah sakit, kanker darah waktu itu. Justru ibu Anilah yang selalu mengingatkan saya. Gus, tidak harus kamu selalu menunggu ibu di sini atau memo di sini. Kamu punya tugas, punya tanggung jawab di tanah air. Ketika itu saya sebagai komandan kogasma, sekaligus sebagai ketua tim pemenangan pemilu untuk Partai Demokrat. Kamu harus kembali. Kembali berjuang bersama para kader untuk terutama menyukseskan pemilihan legislatif di berbagai daerah. Saya terharu karena justru ibu Ani mengingatkan saya untuk melupakan sejenak bahwa ada orang yang sangat dicintainya sedang mengalami sakit yang begitu serius. Tetapi ibu Ani bukan hanya rela, justru mendorong saya. Karena bagi beliau, tugas di atas segala-galanya. Tanggung jawab kepada kader, kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, itu juga menjadi hal yang harus diprioritaskan. Untuk itulah saya kemudian menegarkan diri, walaupun hati saya juga tentunya tidak nyaman ketika harus meninggalkan Pak SBI, dia hanya menunggu ibu sendirian begitu, dan saya harus kembali bersama adik saya untuk menjalankan tugas-tugas politik. Tapi takdir kami terima dengan lapang dada, ini adalah yang terbaik untuk beliau. Dan Allah SWT tentunya sangat menyayangi ibu Ani dan kami sekeluarga. Ujian itu hadir dan tentunya kini bagi saya dan keluarga hanya ingin melanjutkan kehidupan dengan baik, dan tentunya melanjutkan pengabdian saya untuk masyarakat. Kan publik juga sangat, apa ya, sangat mem-support ya. Kalau kita lihat di netizen, orang melupakanlah sekat-sekat, apakah berasal dari mana, partai apa, semuanya melihat pada empati dan memberikan support. Apakah Mas Agus merasakan hal yang sangat? Sangat merasakan. Untuk itulah saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, bersyukur kehadiran Allah SWT juga bahwa ternyata banyak sekali yang sayang dan cinta terhadap ibu Ani. Dan itu ditunjukkan langsung maupun tidak langsung pada saat beliau sakit selama 4 bulan, dan terutama ketika beliau wafat. Itu merupakan sebuah bentuk penghargaan tertinggi bagi keluarga kami ketika jutaan masyarakat Indonesia menyaksikan dari layar kaca, dan ribuan bahkan puluhan ribu yang menghadiri pemakamannya di TMP Kalibata. Saya merasakan bahwa ini tidak mungkin jika ibu Ani tidak meninggalkan sebuah legasi, amal kebaikan untuk sesama umat manusia. Dan bukan hanya karena beliau pernah menjadi ibu negara, tapi saya yakin sebelum dan sesudahnya pun ibu Ani tidak pernah berhenti memiliki kepedulian untuk masyarakat kita, terutama mereka yang kurang mampu. Ya, nah di tengah situasi yang berat seperti itu kan Mas Agus mengambil tanggung jawab tadi ya, yang diminta oleh ibu Ani ketika itu untuk melaksanakan tanggung jawab di tanah air. Apakah itu menjadi salah satu faktor yang membuat meskipun kemudian situasinya agak menyedihkan, toh Partai Demokrat masih dapat 10 juta suara? Ya, Alhamdulillah Mas Kohar. Kita harus bersyukur, walaupun tentu harapan kami ketika itu bisa mempertahankan suara, seperti yang kami raih tahun 2014 yang lalu, yaitu sekitar 10% suara nasional. Tapi memang realitas politiknya tidak sesederhana itu, karena sistem pemilu yang serentak, pilpres dan pilek secara bersamaan. Pengalaman pertama kali ya, serentak maksudnya. Pengalaman pertama kali, kemudian kami juga tidak memiliki capres atau cawapres, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, sehingga tentunya tidak mendapatkan efek ekor jas yang positif bagi peraihan suara kami. Oleh karena itu, dengan segala faktor tadi, kami tetap berjuang sekuat tenaga. Itulah mengapa saya tidak henti-hentinya melakukan gerilya lapangan ke seluruh wilayah tanah air, untuk menyemangati kader-kader Demokrat, dan mudah-mudahan waktu itu saya berharap bisa menambah suara, dan Alhamdulillah. Karena banyak survei mengatakan, memprediksi bahwa Partai Demokrat itu tersisa hanya 3, 4, paling maksimal 5 persen. 5 persen, betul. Dan Alhamdulillah. Hampir semua survei mengatakan. Hampir semua survei. Kami agak sedikit pesimis awalnya, tapi saya katakan tidak ada kata akhir dalam perjuangan, sampai itu benar-benar menjadi takdir. Dan kami berjuang, saya terima kasih kepada semua yang telah berkeringat bersama, dan Alhamdulillah mencapai suara 7,77 persen nasional. Jadi itu sebetulnya termasuk di luar ekspektasi ketika melihat survei-survei itu ya? Betul, dan jika dikonversi ke kursi di parlemen, di tingkat pusat, itu 9,7 persen raihan suara ataupun kursi Partai Demokrat di DPRD. Hampir 10 persen juga. Nah, tadi bicara efek ekor jas. Ini kan politik terus berjalan, Mas Ahaye sekarang juga lebih banyak mengambil peran besar di Partai Demokrat sebagai bentuk regenerasi dari Pak SBY dan nama Mas Agus juga sudah dikenali mana-mana. Nah, nanti apakah 2024 akan membuat efek ekor jas sendiri atau bagaimana? Iya, tentu kami semua berdoa, berikhtiar untuk kembali bisa bangkit ya. Karena sejarahnya di tahun 2009, Partai Demokrat pernah menjadi partai pemenang pemilu dengan angka 21 persen suara nasional. Walaupun kini tentu situasinya berbeda, dulu kita memiliki Presiden SBY sebagai capres petahana dan tentunya memiliki dampak yang luar biasa ke seluruh tanah air. Tetapi, saya melihat ada optimisme yang harus terus dibangun. Artinya, kami berikhtiar agar bisa meningkatkan tingkat pengenalan publik terhadap Partai Demokrat dan juga terhadap tokoh-tokoh Partai Demokrat yang mudah-mudahan pada akhirnya terkonversi menjadi tingkat kesukaan dan mudah-mudahan menjadi tingkat elektabilitas. Dan jika itu bisa diwujudkan, tentunya itu menjadi sebuah outcome dari proses panjang dari kerja keras kita semuanya. Nah, Partai Demokrat kan juga dikenal sebagai partai yang menjual gagasan. Jadi bukan hanya figur, menjual gagasan. Khususnya gagasan demokrasi. Paling tidak kita bisa melihat jejaknya dalam 10 tahun kepemimpinan Pak SBY, demokrasi begitu mekar di mana-mana. Sampai orang semuapun, siapapun yang bersuara paling lantang sekalipun, bebas. Tidak pernah ada masalah. Nah, gagasan apa yang akan dijual 5 tahun ke depan ini? Kami ingin semakin sensitif terhadap suara hati rakyat. Dan itu yang kami lakukan dalam perjalanan keliling Nusantara. Lebih banyak mendengar sebetulnya, Mas. Sehingga format-format kampanye pun kami sesuaikan. Tidak harus selalu dalam kampanye terbuka besar, menghadirkan puluhan ribu masa. Tetapi seringkali juga dalam bentuk town hall meeting, dialog-dialog rakyat. Di situ ada komunikasi dua arah. Dan kami lebih banyak mendengar apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Mereka dipersilahkan curhat sesuai dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan. Dan dari sana kami menangkap ada isu-isu fundamental. Contohnya daya beli yang menurun, ekonomi yang mereka anggap lesu, tidak sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Ekspektasinya tidak tercapai. Kemudian masih ada tentunya isu kemiskinan, ketimpangan sosial, injustice, ketidakadilan. Dan banyak lagi sebetulnya isu-isu sosial yang kami tangkap selama mendengarkan rakyat secara langsung. Dan mudah-mudahan itu pula, lima tahun ke depan ini akan kami jadikan sebagai platform yang perlu kami perjuangkan. Dan tentu tadi Mas Kohar menyampaikan demokrasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, yang kita harapkan dapat terus terjaga. Jangan sampai ada yang merasa dibungkam. Takut untuk berbicara, menyampaikan gagasan, atau kritik. Yang penting kritik itu harus konstruktif, membangun, dan dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Itu harus diberikan jalan kepada masyarakat kita seluas-luasnya. Karena ini adalah negara-negara kita sendiri, demokrasi-demokrasi kita sendiri, maka harus kita rawat, kita pelihara, tapi juga terus kita sempurnakan. Tidak boleh ada yang merasa kemudian atas nama kebebasan. Kemudian justru menjadi aktor-aktor yang menyebarkan fitnah. Hawks, berita palsu, ujaran kebencian. Karena freedom of speech itu tidak sama dengan hate speech. Kemudian juga kita meyakini bahwa dengan diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan tadi, justru sebaliknya negara akan sangat diuntungkan. Karena akan hadir pemikiran-pemikiran kritis. Karena pada akhirnya setiap organ negara ingin negaranya baik. Apa nggak khawatir negara di rong-rong gitu? Tergantung. Yang jelas, rong-rongan itu juga harus bisa didefinisikan terlebih dahulu. Kalau seperti seorang anak terhadap ayahnya, terhadap orang tuanya, menginginkan sesuatu, kalau itu sangat tidak masuk akal, dan si ayah tahu bahwa itu tidak baik buat si anak itu, tentu ada mekanismenya juga bagi keluarga. Negara juga demikian. Kita adalah negara yang panglimanya hukum. Negara yang mengedepankan norma peranata hukum yang baik. Tetapi kalau ternyata si anak itu menyampaikan sesuatu yang positif, termasuk kalau itu adalah koreksi buat orang tuanya misalnya, harusnya berbesar hati sang ayah dan sang ibu untuk mendengarkan suara anaknya. Oh ternyata benar juga. Saya menyentuhkan di keluarga kecil saya, masa saya punya anak umur 11 tahun. Aira namanya. Kadang-kadang kan merengek ingin ini, tapi begitu saya coba dengarkan sekali lagi, eh benar juga dia. Saya harus adaptif, misalnya. Yang dia sampaikan itu kontekstual hari ini. Relevan hari ini. Mungkin di waktu saya kecil, ah nggak mungkin itu ditanyakan kepada orang tua saya. Beda zaman ya. Zaman berubah. Harus adaptif. Pemimpin harus adaptif. Negara juga harus adaptif. Dan artinya, kalau dikaitkan dalam konteks negara juga sama. Mari kita cermat mendengarkan suara aspirasi rakyat. Jika itu niat dan tujuannya baik dengan cara-cara yang baik, kenapa tidak? Kita dengarkan dan insya Allah bisa kita wujudkan. Nah itu kan meniscayakan ada peran sentral gitu ya. Iya. Berkelompok kritis. Apakah Demokrat akan mengambil peran itu? Ya. Demokrat hari ini dan insya Allah sampai kapanpun akan meletakkan rasionalitas dalam berpolitik. Yang jelas, kami tidak pernah ingin hanya sekedar ikut-ikutan. Misalnya, hanya ikut arus. Tetapi juga kami ingin punya prinsip yang jelas. Bahwa jika ada yang baik, ya tentu kita berikan jalan. Kita kasih kesempatan. Kita dukung. Yang belum baik, yang ngawur, ya kita berikan masukan, kritik. Dan juga harapannya bisa diperbaiki. Dicarikan solusinya bersama-sama. Karena kami juga tidak ingin hanya melempar kritik, kemudian dilakukan dengan cara yang membabi buta misalnya. lalu tidak dilengkapi dengan rekomendasi solusinya seperti apa. Kalau itu hanya akan memperkeruh politik nasional kita. Tapi kami ingin menjadi partai yang mengambil peran secara kritis, objektif, cerdas, konstruktif, dan lagi-lagi itu semua harus berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, dalam posisi sekarang ini kan oke di DPR ada Demokrat dalam mengambil posisi seperti itu. Di luar pemerintahan maksud saya. Ada kemudian PAN, lalu ada PKS. Kan kemarin sebetulnya sempat ada kabar-kabar sebetulnya Demokrat mau ditarik juga ke gerbong koalisi. Nah, ternyata kita saksikan sampai hari ini kenyataan itu tidak ada. Apakah sebetulnya memang Demokrat pernah mengusulkan Mas Agus misalnya untuk jadi masuk kabinet gitu? Sebenarnya kami ini mencoba untuk mengikuti etika politik dengan baik. Apalagi ketum kami, Pak SBE itu pernah menjadi presiden dua periode. Paham betul bahwa pembentukan kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih. Kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif tersebut yang dimiliki oleh presiden Jokowi. Tapi benar bahwa kami berupaya dengan kesadaran bahwa lebih baik jika kami bisa berkontribusi secara lebih aktual dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Mengapa? Lima tahun sebelum ini kami berada di luar pemerintahan. Dan sepuluh tahun sebelumnya kami menjadi komponen utama dalam pemerintahan nasional. Komotifnya lah ya? Komotifnya. Sehingga bisa membandingkan bahwa jika dalam pemerintahan tentunya akan lebih aktual dalam menjawab permasalahan masyarakat hari ini. Dan tentu kami setelah itu dengan kesadaran tersebut mencoba membangun komunikasi politik yang baik. Silatur Rahmi dengan Presiden Jokowi sendiri saya, Pak SBY tentunya juga melakukan komunikasi yang baik termasuk dengan pihak-pihak lain. Harapannya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa realitasnya hari ini Demokrat belum ataupun saat ini tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dan kami terima itu. Ini adalah sekali lagi politik yang apapun bisa terjadi. Dan kalau ada yang mengatakan wah kecewa dong Demokrat ya tergantung melihat cara pandang siapa begitu. Tapi sekali lagi kami terima dengan lapang dada karena kami yakin bahwa dimanapun kami berada dapat terus berkontribusi di pemerintahan di maksud kami di eksekutif ataupun di parlement termasuk di level-level yang kami masih memiliki kader-kader terbaik sebagai kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kalau diukur kadar kekecewaannya itu kira-kira sekarang sudah di bawah 50 lah ya. 50 persen lah ya. Nanya saya atau memakai jampan ini? Baik apakah Mas Agus apakah Demokrat kira-kira suara-suara di Demokrat bagaimana? Waktu itu Beragam tentu Tapi umumnya kecewa ya? Kecewa itu wajar dalam arti ada harapan kan sebetulnya kan harapan bergabung begitu enggak ya kok gak jadi sih begitu saja. Tapi setelah itu kembali kami jernihkan pikiran dan sekali lagi eh tunggu dulu tujuan kita berpolitik apa? Apakah sekedar semata-mata untuk kekuasaan dalam pemerintahan? Atau peran kontribusi dan kepedulian kita untuk rakyat yang kita ayomi? Nah setelah semuanya akhirnya yang kedua alasannya kita ingin berkiprah ingin berkontribusi baik memiliki posisi dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan jadi itu sikap final kami dalam arti oke kita tidak tidak harus kemudian merasa tidak bisa berbuat di luar pemerintahan ini begitu. Jadi toh juga sebetulnya di negara-negara lain oposisi juga sangat terhormat beberapa posisi kritis itu ternyata publik kan banyak sekarang yang membutuhkan saluran kalau semuanya masuk gerbong pemerintahan nanti yang mewakili suara tadi yang Mas Agus sampaikan misalnya ada yang diperlakukan merasa belum belum sepenuhnya mendapatkan keadilan belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan nah itu siapa yang mewadahikan nah demokrat akan mengambil posisi seperti itu kami ingin melihat secara jernih isu-isu kritis isu-isu strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dan jika memang membutuhkan pandangan yang kritis kami tentunya lagi-lagi yang penting dengan niat yang baik bukan hanya sekedar ingin menjatuhkan mencari siapa yang salah siapa yang bertanggung jawab saya bersama teman-teman demokrat itu inginnya memberikan kontribusi apakah itu gagasan bahkan solusi begitu tapi mudah-mudahan dalam perjalanan 5 tahun ke depan ini sambil kami juga akan terus membangun komunikasi yang baik akan terus ya akan terus komunikasi yang baik dengan partai-partai manapun ingat bahwa pemilu sudah usai saatnya kita sama-sama membangun bangsa tentu punya peran masing-masing tapi tidak ada salahnya misalnya partai demokrat memberikan masukan langsung misalnya kepada presiden Jokowi langsung misalnya melalui fraksi kami di DPR kepada partai-partai politik koalisi pemerintahan ataupun langsung kepada teman-teman di kabinet semuanya itu saya yakin jika dilakukan dengan niat yang baik bisa diterima kalau ada kesempatan misalnya bertemu dalam periode secara periodik gitu dengan presiden langsung presiden meminta bagaimana mas? dengan serang hati seorang setiap warga negara saya pikir memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pemikiran atau gagasan yang terbaik langsung kepada presidennya ataupun melalui mekanisme demokrasi yang ada di negeri kita termasuk misalnya tiba-tiba wah kayaknya nih Mas Agus pantas lagi nih untuk kita tarik menjadi bagian pemerintah sebagai apapun lah misalnya itu saya gak mau berani jadi kita sambil minum kita biar ngopi dulu nih ngopi dulu kita agak dingin gak jadi kita agak santai bicaranya kita bicara dengan tentang lagi-lagi peran Pak SBY di Demokrat yang sekarang kelihatannya mulai berkurang mulai dikurang dan sekarang lebih banyak Mas Ahaye yang yang melakukan mengambil peran lah kira-kira begitu apa memang sudah sudah seperti itu atau didesain seperti itu saat ini kalau saya rasakan bahwa memang kita harus memaklumi kondisi Pak SBY itu yang sekali lagi masih terus menata hatinya tetapi sebagai seorang pemimpin beliau tetap memiliki komitmen konsistensi dan juga kepedulian untuk membina Partai Demokrat ini tapi dalam berbagai hal tentunya juga beliau berharap sudah hadir generasi-generasi baru bukan sahannya saya tetapi juga kader-kader Demokrat lainnya untuk juga tampil juga mengambil peran secara strategis kami punya mekanisme yang jelas dalam organisasi ini dan kita semua kita akan menyerahkan itu pada mekanisme Partai yang jelas kalau ditanya bagaimana Pak SBY terhadap Partai Demokrat ya he still our leader dan beliau sangat dihormati disegani oleh semua kader Partai Demokrat gitu tapi kita juga harus menempatkan Pak SBY itu juga sebagai seorang statement sebagai seorang negarawan beliau mantan presiden tentunya kita juga tidak terlalu berharap jika beliau terlalu akhirnya masuk ke dalam urusan yang sangat bisa dikatakan politik pragmatis seperti itu tetapi juga beliau memiliki standing tersendiri sebagai seorang bapak bangsa guru bangsa kami ingin Pak SBY juga dimiliki oleh semuanya bukan hanya Partai Demokrat oleh karena itu untuk urusan-urusan kepartaian bolehlah sesekali kader-kader Partai Demokrat lainnya juga lebih mengambil peran dan ini adalah sebuah kenisayaan karena semangat dari Partai Demokrat juga sebagai partai yang modern dan juga ingin terus melahirkan generasi-generasi unggul berikutnya juga harus memberikan ruang yang baik kepada semuanya dalam mekanisme saat ini yang ini beberapa Partai kan sudah mulai ya menghangatkan mesin-mesinnya saya lihat misalnya kita disaksikan Nasdem aktif dengan silaturahmi kebangsaan lalu kemarin menggelar kongres kemudian Golkar baru saja hut dan nanti akan munas PAN juga akan melakukan itu dan itu dijadikan sebagai momentum-momentum untuk memanaskan mulai memanaskan mesin bicara hal yang sangat jauh Nasdem misalnya akan menggelar konvensi di 2022 untuk Capres 2024 Demokrat yang pernah melakukan konvensi akan melakukan hal yang sama apa enggak? Nanti kita harus bicarakan lagi yang jelas konvensi Partai Demokrat pernah kita lakukan dulu dalam rangka menjaring talents potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh sejumlah tokoh tokoh-tokoh nasional dalam rangka menghadapi Pilpres 2014 yang lalu walaupun kita tahu bahwa realitasnya tidak memungkinkan bagi Partai Demokrat kemudian untuk mengusung Capresnya sendiri atau Capresnya sendiri nah ke depan kita akan tinjau ulang saya tidak bisa menyampaikan sekarang tetapi kita akan kembali review apa yang terjadi tahun 2014 dan apakah kemudian masih efektif relevan dan sejauh mana kemudian bisa menjawab harapan publik kami menangkap memang dalam perjalanan kami ke berbagai daerah ada harapan besar dari masyarakat dari tidak hanya kader demokrat tentunya dari masyarakat luas agar ke depan hadir alternatif-alternatif yang juga bisa menyemarakkan kontestasi di tingkat tertinggi dan kami mendengarkan itu semuanya oleh karena itu bagi partai demokrat tentunya sambil terus meyakinkan bahwa mesin partai kami itu bekerja dengan baik layaknya sebuah kendaraan tentu kita ingin kondisinya fit jangan hanya apa cantik luarnya tapi juga mesinnya juga bisa bekerja dengan baik kita ingin meyakinkan bahwa pengemudi navigator awak dari kendaraan tersebut juga semuanya bisa menjalankan peranan dengan baik termasuk kan suara di internal demokrat kan pasti banyak yang berekspektasi dengan mas Ahaye ini sebagai bintang barunya demokrat untuk muncul paling tidak kan memaintain ini sampai 5 tahun ke depan harapan seperti itu ada atau tidak atau banyak atau ya Alhamdulillah karena saya juga ingin menunjukkan berkeringat bersama mereka sejak selesai pilkada Jakarta saya kalah di Jakarta tapi itu justru menjadi lecutan buat saya untuk lebih mengenal Indonesia segala kompleksitasnya dengan berbagai permasalahan dan tentunya lebih dekat lagi dengan kader-kader demokrat di seluruh tanah air saya ingin menunjukkan itu bukan hanya sebagai gimmick politik tetapi benar-benar ingin menyelami saya kemudian turun dan dengan kebersamaan di lapangan itulah sebetulnya terbangun rasa saling percaya dan saling melengkapi saya mengatakan AHY tidak ada apa-apanya tanpa Partai Demokrat begitu tetapi juga serupa Partai Demokrat mengharapkan hadirlah sosok AHY untuk bisa menyemangati mereka jadi artinya saling bertemu dan itu yang baik dan itu harus dibangun dari waktu ke waktu saya tetap saya tetap berishtiar untuk bisa memiliki kedekatan dengan mereka semua para kader demokrat tapi bukan hanya semata-mata untuk membesarkan Partai Demokrat tetapi lebih sebagai avenue sebagai jalan untuk mendengarkan suara rakyat tadi karena pada akhirnya tujuan Partai Politik yang saya pahami adalah untuk menyerap aspirasi rakyat menjadi komunikator menjadi penyambung lidah yang bisa kita suarakan di tataran yang lebih tinggi dan lebih luas lagi optimisme Mas Agus ini kan punya keptif 10 juta paling tidak ya 10 juta sekian lah ya di modal ini kan suatu modal yang susah loh Partai dapat 10 juta dalam kondisi yang persaingan semakin keras memaintain mereka kan bukan perkara gampang mereka yang kecewa kan harus dihibur juga harus nah nanti hip mode apa namanya setelah ini mau terjun ke daerah terus atau bagaimana saya sebisa mungkin memang kadang-kadang yang suka proteskan anak gitu ya tapi keluar kota terus maksudnya terbang-terbang terus kesana-sini tapi lama-lama mengertilah bahwa itu yang ingin saya jalankan karena tidak ada sekolah yang lebih baik selain sekolah lapangan bagi saya mendengarkan langsung melihat langsung merasakan langsung apa yang teman-teman di daerah rasakan dan alami termasuk apa yang masyarakat kita alami di tempatnya masing-masing itu menjadi referensi yang paling syahih bagi kita untuk memperjuangkan visi dan misi kita ke depan oleh karena itu ya saya sebisa mungkin mas kalau ada waktu ada kesempatan saya akan terus berkeliling begitu saat ini saat ini dijadwalkannya rata-rata apa seminggu sekali atau saya biasanya sambil mencocokkan dengan jadwal di daerah begitu artinya kalau teman-teman bisa kita sambangi untuk silaturahmi untuk pertemuan begitu saya bisa datang saya baru mendarat kemarin dari Jawa Tengah misalnya kemudian selebihnya juga akan kita atur lagi yang jelas saya tidak pernah puas untuk lebih memahami berbagai isu yang ada di daerah gitu mas karena ternyata tidak cukup hanya dengan membaca laporan survei tanpa melihat dan merasakan langsung nah mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini saya bisa lebih banyak lagi waktu atau kesempatan untuk menyapa mereka semua ada gak dalam sela-sela kunjungan itu ayo dong ini mas Agus bikin demokrat ini lebih jelas ini udah kritik saja pemerintah hajar saja pemerintah ada gak yang ini kan mengelola partai kan bukan perkara oh iya pasti ada kan suara-suara ada dan saya mensyukuri karena berarti kita memiliki kebebasan kemerdekaan dalam berpendapat kami gak pernah mencoba untuk menyamakan pemikiran oke tapi kami juga membedakan begitu leadership leadership sudah mengambil keputusan taat dan disiplin tetapi dalam prosesnya nama juga partai demokrat kalau gak demokrasi demokrasinya tidak dibuka berarti bukan demokrat begitu kan artinya cukup beragam ada yang mengatakan ya sudah kalau begitu kita kritis saja ambil garis yang jelas ambil garis yang jelas tapi juga ada yang mengatakan ya jangan sembarangan kritisnya kritik kita harus membangun juga begitu ada yang mengatakan udahlah ikutin arus saja macam-macam tapi secara umum kami rasional secara umum kami akhirnya menyimpulkan bahwa kembali demokrat ingin mengambil peran ingin menjadi partai yang kritis secara cerdas konstruktif membawa aspirasi rakyat dan pada akhirnya lah kita ingin menghadirkan solusi untuk masyarakat kita mas Agus kan sekarang sepertinya kan sangat matang itu ya untuk mulai membawa kendali politik pengalaman apa sih yang membuat kematangan semakin tumbuh itu iya apa kalau diboleh di story kan apa ketika itu apa ketika tiba-tiba harus mengakhiri karir di TNI kemudian ini totalitas yang harus ini atau apa iya mas Kohar saya punya prinsip ingin terus mempersiapkan diri dengan baik melengkapi dengan segala wawasan pengetahuan pengalaman dan ini memang keberlanjutan dari apa yang setelah saya rintis saya bangun karir di militer selama 16 tahun dengan segala tempaannya suka duka resiko yang pernah saya ambil dan lain sebagainya termasuk ketika saya akhirnya mengambil keputusan besar masuk politik ketika di militer tentu saya telah mengalami kawas candra di muka penempaan yang luar biasa dan saya kemudian menyadari gak mungkin kemudian enak saja begitu saja saya masuk politik terus langsung diberikan sukses 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 begitu ada tempaannya juga dan saya alami itu di Jakarta saya alami tahun lalu dan saya alami tahun ini oleh karena itu saya justru bersyukur karena artinya saya melalui proses yang tidak serba mudah tidak serba lunak dan itu yang pastinya akan menguatkan karakter dan kepribadian saya sehingga jika insyaallah ke depan saya mendapatkan tugas-tugas tertentu yang lebih berat lagi saya lebih siap memiliki pengalaman dan juga tidak hanya knowledge tapi juga wisdom dan itu yang paling penting karena banyak sekali yang cerdas tapi kekurangan wisdom tidak terlalu bijak dalam melihat sesuatu atau sebaliknya memiliki karakter yang baik tapi tidak cukup pengalaman tidak cukup pengetahuannya tidak luas wawasan dan horizon nah ini harus dikombinasikan dengan baik saya meyakini hanya dengan itulah kita bisa menyiapkan kader-kader yang unggul ke depan dan melakukan itu semua kan bukan pekerjaan mudah betul pasti ada jejak-jejak siapa sih yang yang menginspirasi mas agus paling menginspirasi lah sosok yang menginspirasi sehingga merasa wah bahwa setiap gagal itu harus bangki di lahan apapun termasuk di politik ya saya alhamdulillah tidak perlu jauh-jauh saya melihat kedua orang tua saya Pak SBI itu sering saya katakan bukan hanya sebagai ayah tapi juga mentor role model sumber inspirasi yang juga selalu menekankan pentingnya teguh pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini benar baik dan buruk itu relatif subjektif tetapi kalau nilai-nilai kebenaran itu biasanya abadi jadi saya berpegang teguh itu saya tidak ingin mengorbankan prinsip dan nilai-nilai yang saya yakini sejak saya disumpah menjadi seorang prajurit kemudian saya korbankan begitu saja hanya demi mencapai sebuah kemenangan politik yang sifatnya hanya sementara short term dan saya juga tentunya terinspirasi selalu oleh ibu ya Almarhum Ibu Ani yang seorang fighter sampai akhir hayatnya seorang yang selalu peduli dengan siapapun dan penuh dengan kasih sayang jadi saya ingin mengkombinasikan nilai-nilai yang diturunkan dari kedua orang tua saya mudah-mudahan bisa memperkuat kepribadian dan karakter saya ke depan begitu tapi Mas Kohar saya juga berpendapat bahwa inspirasi itu tidak hanya datang dari tokoh-tokoh besar setiap saya keliling Nusantara saya selalu terinspirasi ketemu dengan misalnya apa misalnya petani di Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya nelayan seorang guru seorang pekerja atau buruh begitu ya atau pelaku UMKM dari keluarga yang sederhana mendengarkan cerita mereka betapa mereka itu harus menyambung hidup mereka demi anak-anaknya betapa sulitnya kehidupan hari ini dan mereka ingin apapun mereka lakukan demi anak-anaknya bisa sekolah dengan baik karena mereka ingin anaknya bisa menjadi orang yang sukses begitu itu juga merupakan inspirasi karena dari situlah saya kadang-kadang tuh di bis ya sambil perjalanan keliling daerah itu terngiang-ngiang gitu setelah melakukan dialog gitu ya secara dekat saya saya tepuk pundaknya yang sabar ya pak ya yang semangat ya pak ya tapi sambil tidak bisa melupakan begitu saja percakapan itu gitu bahwa mereka tuh sebetulnya sederhana masyarakat kita itu sederhana kadang kita yang tinggal di kota yang serba kecukupan ini harusnya malu karena kita terlalu sering meminta hal-hal yang yang berlebihan gak pernah puas sedangkan masyarakat kita itu sederhana keinginannya mereka tidak ingin punya hal-hal yang mewah yang serba materialistik tetapi hanya ingin ya bisa bisa anaknya sehat menyekolahkan anaknya setelah itu ya sudah kehidupannya juga sangat sederhana dan itu semuanya mulia oleh karena itu saya selalu terinspirasi terlalu selalu mendapatkan semangat untuk terus berjuang ketika bertemu dengan masyarakat kita disana sini waktu kecil itu pernah mimpi gak jadi wah saya nanti suatu saat akan jadi pemimpin sebuah partai atau atau katur maja lah misalnya bersita-sita menjadi seorang politisi tidak pernah mas betulnya tidak pernah ya sejak kecil saya ingin menjadi seorang prajurit seorang perwira yang saya anggap adalah patriot ya menjadi garda bagi bangsanya saya selalu terinspirasi oleh kakek saya ayah saya melihat cerita-cerita yang heroik dari berbagai negara bahwa kehadiran perwira-perwira yang tangguh yang berdedikasi itu bisa menghadirkan kedikdayaan sebuah bangsa itu waktu kecil seperti itu tapi setelah saya tumbuh setelah menitik karir dan saya menitik karir dengan serius mas ya saya benar-benar mendidikasikan waktu dan tenaga pikiran saya itu untuk institusi yang saya cintai ketika itu TNI dan sampai kapan saya akan mencintai TNI tapi kemudian ada panggilan lain ada greater call beyond myself saya merasa kalau hanya untuk mendapatkan jabatan pangkat ya saya nunggu saja saya tunggu ikuti saja lintasan karir di TNI kemudian insya Allah sampai juga begitu tapi ketika itu saya mendapatkan sebuah keterpanggilan yang intinya saya bisa melakukan sesuatu yang lebih luas lagi yang lebih menjangkau dan dirasakan oleh masyarakat lagi tentu harus melalui jalur politik karena dalam militer tentu sudah ada aturannya yang tidak bisa kita tidak bisa kita langgar tetapi yang jelas ketika saya mendapatkan panggilan itu saya harus memutuskan tidak bisa saya setengah-setengah itu tidak adil buat TNI-nya tidak adil tetapi juga tidak mungkin saya bisa optimal untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat itulah mengapa saya akhirnya memutuskan diri untuk masuk politik dan bismillah setelah itu jalan jalan dengan sering jalan tidak mudah jatuh bangunnya suka-dukanya gelap terangnya jadi insya Allah kalau kita punya semangat itu saya punya quotes yang selalu saya jadikan pegangan dream big work hard never give up harus punya mimpi besar harus kerja keras tapi kalaupun gagal jangan pernah menyerah kemudian satu lagi menang tidak terbang kalah tidak patah gak boleh gak boleh kita kemudian merasa ini akhir segalanya kalau kita mengalami kegagalan atau kekalahan saya yakin there's a light at the end of the tunnel selalu ada cahaya terang di ujung dari kegelapan dan mudah-mudahan dengan proses yang baik dengan keseriusan kita bisa melihat titik terang itu terima kasih terima kasih mas Kohar atas pembicaraan yang hangat ini jadi sobat medkom sayang sekali pembicaraan ini harus kita akhiri tetapi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh mas Ahai tadi bisa memberikan inspirasi yang luas bagi kita semua bagi sobat medkom minimal sehingga kita semua bisa bergerak untuk menuju kebaikan bersama bagi kemajuan bangsa ini jangan lupa like subscribe share video-video kami baik di youtube facebook maupun di website medkom.id saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati